Iya saya nggak bisa bayar apaan sih jadi KTP saya buatnya eh kamu kenal sama ini kok tahu drama Korea aja nih tadi tadi mau aku tabrak itu kan kamu nyobain aku kayak gini yaudah tanggung jawabmu bayarin dulu nih dp-nya di sini 3 juta beraku bisa keluar kamu bisa pulang dari disini KTP saya aja ya Mas ya bulan depan saya janji saya ambil KTPnya sekalian saya bayar tapi Mas Nyayang ini jangan di taruh disini kasihan kok kalau di penjara di rumah sakit ya boleh pulang saya nanti kamu pulang ya bentar bentar nah ini rumahku ini rumah kamu sayang iya udah turun aja kita masuk ya aku turun oke ini aku tinggal kamu sayang iya aku tinggal sendiri sini enakan Oh dari masuk bentar duduk dulu aku ambil minum ya ya ini aku nggak percaya deh bisa yasain kami Ferry setetap gini seri banget sih selamuk ya nggak percaya deh balik-baliknya keren loh Hai nih makasih ya minum aja ah asyik banget ya kayaknya mau hujan iya sih panas banget suku gini iya aku masih mau beli kipas angin sih cuman belum sempet berenang nggak pakai AC aja asyik aku pakai ini pakai AC listriknya aja cuma 400V enggak kuat ini juga nggak pakai air dingin atau Jules Oh ini aku masak air ini masak airnya iya biar kumannya hilang kan ya udah minum aja katanya bilang tadi haus iya udah barusan diminum kok apalagi ya ngomongnya sembilan lagi sayang aku heran deh ini bilang rumah kamu atau kamu nge-prank aku ya maksudnya nge-prank iya kan aku lihat kamu punya motor seperti ini oh motor ya keren terus rumah kamu tuh cuma sepeta gini sih ih ini nggak sepeta kamarnya tiga kalau kita nikah enak kan buat anak-anak kita ada dua kamar lagi kita nanti di depan kalau kita nikah tapi ini ga luas sayang aduh edunger untuk keluarga kecil itu enak sayang bener banget ya bener berapa ya aku lupa soalnya aku ada janji gitu sama temen aku ya udah aku anterin pulang tuh kan temen aku udah nelfonin dari tadi baru aja nyampe sini bilang aja masih sama pacar aku gitu ya udah aku anterin ya aku nggak mau ngerepotin kamu lagi udah aku pulang sendiri nggak apa-apa akan keren dilihat sama temen kamu kemudian dari pakai mugi kayak gini kamu istirahat aja kamu kan udah sarani baru-baru aku bisa serius nggak apa-apa nggak apa-apa ntar kapan-kapan main-main lagi sini ya nanti aku main-main lagi kesini ya harus dong kan ini calon rumah kamu ntar panas banget udah udah aku pulang dulu ya 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 diantarin nggak mau gimana sih enggak betul ternyata dia permisi ya enggak tidur Assalamualaikum Waalaikumsalam dokter didan waduh tumben-tumbenan kau tahu rumahku kalau udah dipanggil dokter itu Biden lebih keren dokter didan iya iya kau tahu rumah aku tahu akan kasih tahu aku sama temen aku ya seorang feri tinggal di rumah kayak gini enggak daripada dikos cuma satu kamar kalau ini banyak kamar kalau ada teman-teman mau nginep sini free Iya sih ya gimana gitu ini aku aku juga punya tujuan sih aku ngontrak yang kayak gini aku juga punya tujuan kamu tahu aku punya cewek Mary iya tahu perdana tadi aku bawa ke sini terus gimana respon dia isi sepertinya paham kan maksudnya udah kelihatan dari anaknya tuh manja terus itu sosialita banget iya sih bener dia pacaran sama aku karena motor doang kayak dia kan belum tahu rumahku kayak gimana ngeliat motor aku kayak gitu dipikir aku orang kaya gitu iya iya tapi kenapa kamu nggak bilang sih kalau kamu kaya iya Hai goblok aku misalnya kalau bilang orang kaya sendiri aku sama dia baru satu bulan iya iya biarin aja dia menikmati gimana seberapa kuat dia bertahan sama aku ntar dia mau sama kamu cuma kena hard nah itu maksudnya kayaknya udah bau-bau aku lihat dia tuh responnya dia kayaknya udah kayak gimana ya tadi nggak betah banget kayak disini aduh cewek kayak gitu mah nggak pantas dipertahani tapi nggak apa-apa sih aku lihat dulu sih responnya dia gimana beberapa bulan ke depan ya kan soalnya aku nih udah dikejar-kejar aku nggak boleh pulang kalau mau bawa wewe apalagi ya selain rumah dia udah tahu rumahku gimana aku pengen lihat respeknya dia ngeliat aku sakit sakit ya gimana perhatiannya dia gimana dia mau berkorban untuk aku terus ya aku pura-pura sakit satu satu ini satu tantangan udah dia kerjain tapi menurut aku itu enggak lolos karena dia ngerasa ya enggak agak nyaman enggak betah banget ada beberapa tantangan gitu ya ya harus kayak gitu kan step-by-step ya enggak mau perasaan gimana panas nggak ada kipas apa gitu ke belum beli mali sumpah panas banget disini ya gimana aku pura-pura sakit nggak apa-apa buat surat buatkan surat aku ini keterangan sakit biar ada buktinya kamu kan dokter bisa bantu aku sakit apa dulu ntar biar aku bikin deh sakit panu gimana ada-ada aja kamu tuh ya korengan gitu kan gini terus aku gimana disini aja sekalian jangan-jangan kurang vital apa ya punya aku nggak bisa berdiri itu bukan spesialis aku aku nggak mau tahu aku nggak tahu juga ya ada-ada aja benernya apa ya ya ini kan untuk menemukan calon istri oh aku ada apa siapa ini pasti bakal berhasil apa buta kalau aku pun buta nanti dikasih surat terangan sama kamu kalau aku bener-bener buta gimana itu sembarangan ya Iya kan kamu bisa aja nulis karena itu aku cuman buat Mary doang nggak buat yang lain-lain aman engkau sembarangan kayak gitu aku bisa-bisa menanggar etik ya aduh karena dari awal aku sejak kapan ngomong-ngomong etik eh kamu kalau tahu ini kamu akan paham karena kamu iya beda kayak gitu kamu kuliahnya di kedokteran di profesi kalau aku kan di manajemen beda ya iya ya udah bisa tahu kalau aku sembarang kayak gitu aku bisa menanggar kode etik iya iya aku cuman pengen ini aja apa ya gayanya jadi rawat di tempat kamu nggak usah melihat surat aman Oke boleh aku bisa bantu nah itu dong salah ini gampang nggak usah nggak usah temen-temen aku ada di tempat kamu rumah sakit gitu ya ya kelihatan bener-beneran oke oke aku balik dulu kamu apa yang penting udah datang rumah kalau di sini ya meskipun nggak dibikin minuman gitu jadi lama-lama aku sebulan aja disini tangan aku wah ini panas disini ya udah aku balik dulu Oke siap semangat Oke dokter selamat ya udah jadi dokter sekarang waduh lagi banyak ceweknya ini amin soalnya rame jadi yang dilihat tuh ada ada apa ada yang resek rupanya ada yang motor kenalapannya bising kek tuh kamu nggak mikirin aku gimana kamu keluar rumah juga ada polisi kali polisi polisi Oh iya polusi maksud gua Gege biasa banget deh sama aja sih kamu udah makan belum aku udah cuma temen aku tidak langsung ke sini deh Oh cowok cewek aku mau ketemu sama kamu karena aku mau lagi janji kamu sama aku lagi janji iya kamu pernah janji sama aku apa ya rupa tuh kebiasaan deh eh bentar apa ya Hai nelfon buka nggak ada gua nggak ngasih kurang-kurangnya buka-kurangnya juga masih dalam pengirim Masalnya aku beli nyonglet jadi aku tahu kamu apapain aku bohong nggak pernah bohong apalagi sama kamu ini nih aku jadi lebih ragu sama kamu kamu tuh serius enggak sih serius lah engkau ini memang aku beli online cuma belum dateng dateng kalau nyebrang itu lihat-lihat tapi masih udah keburung ngebut aja masih jalan besar kan Oh saya juga ngebut mati enggak denger pingsenak itu Oh jangan cari masalah-masalahku ya kamu dari Madura Madura itu baju kamu apa hubungannya Thomas baju saya sama Madura aku pakai aku ngomong-ngomong situan sudah mundur Thomas Bito iso ikulor apa iku yuk bro yuk temukupu ngomong toh apa bahasa jawabin aku ikuti kamu ini tuh jam jalanan umum gitu kamu lihat orang-orang pada ngebut semua jadi kamu harus toleh-toleh dulu kalau mau nyebrang saya udah toleh-toleh tapi masih tiba-tiba sudah ada di belakang saya ya berat tuh artinya kamu nggak noleh kayak gitu harusnya toleh-toleh dulu sebelum nyebrang ribet banget Thomas ya yang ribet siapa juga jadi bener toh cowok-cowok kota tuh pada sombong-sombong mentang-mentang naik motor kayak begini seenaknya di jalanan toh eh jangankan motor ya mobil aja ngebut di sini karena emang jalan lebar di sini jalanannya umum ya ya udah toh jahat pergi sana maka liat-liat kampung ya kampung masih ngomong kamu cantik saya denger masih bilang saya kampung ngomongan toh halo hubungan di pengera merah ketiknya merah lebay tuh kayak gitu tuh Menor jaiso ini api toh seneng anewong kuto di ketok tuh menor-menor api kamu orang kampung serius ngomong kata-kata aku kemarin-kemarin gimana tuh yang mana Oh aku kamu cintaku gitu yang gue tahu jadikan hubungan sama cowok yang gak bermodal kenang aku mah bermodal beda sama yang lainnya nggak percaya tanyakan mata-mantan aku mantan aku banyak mah dia ninggalin aku bukan dia sih ninggalin aku ninggalin dia ya nanti mobil buktinya doang sama aku terlalu berlebihan oke cewek tuh realistis tapi nggak berlebihan juga kalau kamu enggak cuma handphone doang mah kalau yang lainnya malah bintang mobil gila ya udah mana handphonenya aku nungguin loh karena aku udah bilang sama kamu masih dalam pengiriman ntar kalau udah dateng aku kasih kamu tapi beneran ya aku nggak mau lagi kalau kamu bohong atau pura-pura lupa lagi sama aku aku nggak pernah lupa nanggu pernah bawa aku janji aku kasih HPnya kalau dateng aku cari kamu langsung oke beneran ya beneran serius janji lu aku tunggu loh oke aku tunggu paling lambat waktunya satu minggu lah kalau kamu masih belum info-nya dateng ya udah kita cukup sampai disitu aja aku yang salah gitu iya lah kamu kan gak effort kan aku ada yang salah ya aku usahin usahin dong aku aku tenang aja ya udah yuk mau makan aku makan aku makan aku makan aku makan aku makan aku belum aku udah gak dengar karena motor iya maaf yuk cari restoran ini biaya menak disini ya udah yuk restoran ya yuk restoran apa apa masih pengen kenalan karo aku mohon maaf mas pelera saya tuh bukan mas-mas kayak gini yang sombong di jalanan itu sembarangan naik motor gak ada sopan santunnya saya tuh sukanya lelaki yang alim yang sukanya pengajian ibadah bukan yang suka balapan sembarangan di jalan kayak begini tapi suka pengajian suka cowok yang alim iya eh ngaca dulu hah ngaca dulu kalau suka orang yang kayak gitu kalau seneng sama orang-orang kayak gitu perbaiki diri kamu dulu tanpa sudah kayak penyanyi dangdut kayak gini bilang alim-alim penyanyi dangdut hiduhan parah gitu rambutnya merah asli Thomas rambutku jangan sok bule orang kampung aja insyaallah apa enggak kayak artis dangdut serius artis dangdut artis dangdut aku duduk penyanyi dangdut kok sama kayak gitu kan tapi dia sama kan kayak gitu semuanya pada ngepun lebih ngepun dari aku tadi makanya hati-hati kalau di kota tuh banyaknya ngepun disini yowes sosa marah lho lho yang salah siapa kamu yang salah kok ini marahi tadi sama kamu padahal aku kiranya lelaki kota itu pada sopan-sopan ramah-ramah emas saya masih ngomong jangan ditinggal sudah selesai ah percuma ngomong sama kamu gak jelas kok ngonotong masnya ngerti enggak alamat jalan oh ngerti 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 jalan mawar ngerti 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 pokoknya di jalan mawar disitu sudah ada 1 2 3 4 sampai 50 cari aja itu tapi bener jalan mawar wes bukan ini kauman salah sebelah situ yang sebelah situ aku anter bisa kak ayo hei oh masih enak di tenang ah 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 ee eh tapi ke tenangan api kok salah salah terus pijing mau pulang? mau nemuin ibu? ada mama marah-marah ibu marah-marah habis harisan kenapa gak kena arisanya? satu gak kena, kedua ibu-ibunya sana banyak bahas cucu sama mantu akhirnya ibu marah-marah, saya kena marah juga semua dilempar, mangkuk, sendok, garpu, pisau, golek, telangan, semua dilempar papa ada? papa gak ada keluar, takut juga waduh papa dari dulu suami-suami takut istri memang ini mas Ferry gak usah masuk deh, nanti ikut dimarahi serius? iya tuh suaranya kelontang-kelontang tuh mama tuh baperan emang orangnya iya mas Ferry biar cepet-cepet lah cari jodoh iya emang cari jodoh kayak beli tempe gitu iya tapi gimana? saya kalo nganter ibu juga marah-marah saya dimarahi terus di jalan padahal aku kangen banget sama mama ayah itu gimana? eh duit aku juga habis habis? iya habis dimarahi sama ibu nanti ibu aduh gimana terus nih? gampang deh, gampang aku minta sama pendara perusahaan pasti dikasih iya sudah tapi serius mama marah-marah? iya gak kena arisan terus ibu-ibunya gosip mama tuh gak tau aku masih muda juga masih panjang perjalanan untuk mencari wanita iya mama sudah keburu gendong cucu mas Ferry? eh saya juga keburu mah kalo masalah gituan buat cucu tuh gampang banget, enak banget tapi masalahnya yang muda buat enak nih belum ada gitu kan iya kan masak mas Ferry ganteng motornya bagus gini gak ada yang mau aku sering dimarahi sama ibu waktu itu sama mama maksudnya waktu disini kenapa aku suruh pulang sabun cepet habis iya iya lah ini udah dapet cewek aku sebenernya cuman masih penjajakan aku gak mau ini kan gak mau kecolongan kan aku harus tau bebet bobot dan bibitnya kenapa takut diambil uangnya aja nah itu maksudnya cepet juga ya nah mas Ferry kan kaya nah itu makanya yang mau gara-gara mas Ferry kaya kalo mas barangan banyak yang suka sama saya cuman cuman itu masalah ah kayak tulus kayak gitu jadi sekarang tuh kebanyakan cewek hanya memandang materinya doang ngeliat aku pake motor gini aja udah santol ini cewekku nih giliran dibawa kontrakan aku yang jelek bah langsung gini apa namanya tuh mat matre ah matre bukan mantri matre iya iya kan cewek biasa mas duit namanya juga hidup iya tapi gak gitu juga kali kalo dia emang cinta emang tuh harus nerima aku apadanya ya kan masalahnya sulit mas banyak yang mau yang mau nerima apa adanya maunya yang ada apanya sejak kapan masih udah pake jepit tuh mac microphone biar denger oh pake headset oh iya 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 mana何ים langsung dibeliin mobil saya juga punya motor kayak gini mas itu mobil buwak mamak boro boro aku datang di depan mukanya aja lembut ehh sampe coba ya enggak capek juga kalau gitu aku langsung ke urusan aja ya udah oke hati-hati maka juga nih dibeliin papa juga dikasih gini juga ini namanya kalau dengerin musik enak di sini langsung di jalan dengerin musik nggak denger nanti sama kendaraan yang lain di belakang aman-aman oke kalau gitu aku balik dulu ya salam sama Mama tadi Ferry ke sini cuma takut sama Mama keren motornya ini juga balik lagi akhirnya nih udah pengen di kamar dingin pakai AC makasih banyak ya aku balik lagi eh nanti wa kalau Mama udah enaknya ya di sini sampai ke jalan yang sebelah padahal tadi saya sudah di daerah sini kamu lagi cari gara-gara sama orang makanya dibohongin enggak enggak sama sekali ampun nyebeli naik motor tuh aku doain dia nggak bisa naik motor lagi boleh ngomong gitu untuk nyumpay orang itu boleh enggak bagus tapi ya toh saya sampai digituin dibohongin saya jalan kaki ya sudah nggak papa kamu nggak punya siapa-siapa di sini nanti dan orang gimana rumah bosin ya ini rumahnya cuman ikut lagi marah-marah kenapa toh gara-gara anaknya gak buka cepet nikah mau gendong cucu ya elah padahal wong soge nekari raping ini lo gampang toh ini rapi rapa rapi rapi ya gampang boleh singgah yang ngel iya kodoh ya elah masuk itu bagus banget loh besar rumah besar dingin AC nya ada lima kamarnya ada lima jadi sing onok kolam renangnya iki kolam renangnya ada kolam ikannya ada akuariumnya ada bak mandinya juga ada di kamar mandi ada bak mandi yang gede itu berendam bisa berendam-rendam bikin pakai sabun tapi kan aku mek pembantu musuh iya berarti ngampung enggak papa nyoba ibu tuh aslinya baik cuman tadi aja marah-marah gara-gara di arisan tuh satu nggak kena arisan kedua temennya ibunya itu nyindir-nyindir anaknya nggak mau nikah yowes anak ibu rapi ngambil aku Hai mau sama gadis kampung iya tak iya tanya penyanyi 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 samalekum bilang aja aku habis kecelakaan terus mataku kena itu apa kena pecahan kaca siap udah iya ini aku pasangnya telepon lu teleponkan mulu Oh ya dan Mary hilang aku kecelakaan sini klinik cahya dia kan enggak tahu sama kamu soalnya ibu sederhana di HP lagi nih orang biaduh dikasih papa halo halo selamat siang ini dengan dokter didan begini mbak pacar mbak yang bernama saudara Ferry lagi di klinik cahaya mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan Santoro iya mbak sampai akhirnya saudara Ferry difonis kebutaan iya mbak ya saya minta tolong mbaknya bisa langsung ke klinik cahaya ya iya udah ya udah mas saya saya otak dulu ke situ baik gimana katanya mau kesini kaget dia nah berarti cocok dong dia berarti respek sama aku ya enggak itu juga kali iya kan lihat aja juga lagi coba mas anginan doang eh jangan sembarangan juga mas yang kayak gitu gimana cuman yang penting gak keliatan aja matanya kan udahlah nanti kalau ketahuan gimana gak bakalan gelapnya malam tak segelap matamu sempet-sempet nyanyi gitu kan lagu siapa tuh lagu romai rama yang buta yang buta mata hatinya yang tuli yang tuli ajari-ajari dong ya gitu udah aku gak bisa ngeliat nih yang buta iya kan enggih sepertinya nyedang seneng ma Saudet serius apa aku yang enggak jadi unggak gitu kalau aku masuk ke bunda Rita waduh iya dong jangan sampai da dua kursi salah ini tapi kalau ada makanan oh iya ibu ada saya baik-baik aja gitu nggak marah-marah siapa sih yang nggak suka sama Vivilia sudah cantik ramah pinter masak pinter bersih-bersih HP seneng toh suruh ke klinik ini katanya nunjukin kartunya ibu jalan kauman jari jalan jalan belok sudah itu kauman lewat-lewat gangseng mau berarti lewat jalan sebelah kiri karena kita pedang mobil nanti kalau mau keluar gimana iyo enak tenang kerjanya ngono toh santai yowes aku tak melaku yow lurus tok iki yow mak melebugang ya yowes ikitok kan ibu-ibu apikan tenang sumpah tadi aku pengen kenalan karena naik udah ini ini kok bisa kecelakaan gimana sih tapi sayang saya yang aku habis kelakaan sayang kamu bisa kecelakaan gimana tapi kamu nggak ada yang lain kan nggak ada cuman mata aja karena ini percikan apa kaca tapi ini bisa dioperasikan ini udah diobati sama dokter day dan tadi cuman biaya untuk itu aku nggak ada makanya aku nyuruh panggil kamu sini biaya operasinya itu sangat mahal mbak jadi sekitar 50 juta 50 juta iya kalau katanya di DP dulu tadi 2 juta apa dua setengah gitu oh iya iya di DP dulu saja di DP mungkin mau dibayarin sama mbak saya bisa langsung ditindak lanjutin mbak aduh jadi kamu nyuruh aku kesini buat bayarin ini biaya operasi kamu kamu punya uang sekali sayang cuman kamu harapan satu-satunya biaya operasi kamu kira aku kota yang berjalan kamu ya ntar aku ganti kalau udah ada gantinya 50 juta itu enggak 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 minjem ruat gede banget aku bisa nyicil dokter day dan baik banget semua suruh DP doang 2 setengah sampai 3 juta itu aja Hai serin sayang cuma untuk hari ini aja supaya aku bisa pulang kok aja nggak bisa pulang aku nggak punya harus gitu ya ampun katanya kamu banyak uangnya kamu bilang sama aku kamu punya arisan kamu punya tabungan punya gelang dijual dulu dong bilangnya aku juga butuh buat tabungan aku sayang tapi aku ganti serius aku ganti yang penting aku bisa pulang dulu dari sini masa aku mau ditahan di sini gimana ini harus cepatnya kita tindak lanjut nanti lho mbak masalah ini serius yang mana tangan kamu nggak usah kok gitu sih kamu udah buta ya nggak bisa ngapa-ngapain kan sekarang ini mau diobatin tapi nggak tahu juga kan gimana nanti hasilnya ini udah diporasi sama dokter didan belum tentu berhasil gimana dokter didan kalau kamu buta permanen gimana percuma dong aku minjemin uang uang sama kamu ya tapi nggak ada hasil kalau kamu sayang kamu siasih ya jadinya kan kalau kamu sayang sama aku harusnya kamu bisa nyerima aku dalam keadaan apapun medan Hai ya bukannya gitu fair Hai masalahnya itu iya ya itu dulu sayang biar aku nggak ditahan di sini aku minta pulang banget tidur bisa kan minjem aku dulu uang aku nggak bisa menjamin kamu uang kalau kayak gitu kamu nggak bisa berkorban dong buat aku sayang nih ketinggalan di mobil dan Oh iya aku lupa siapa itu Halo Boy kenalin udah lama ketemu ya siapa dan temen itu calon pacar aku ternyata kayak gini di belakang aku kamu mau sama aku cuma karena motorku doang bukan itu sih ya pertama diawal aku mau jadi pacar kamu kalau aku lihat kamu tuh keren punya motor potong orang kaya feri ternyata tadi ya 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 udah aku udah tahu gimana kamu dan ya iya kan beneran yang aku bilang kan pedes omongannya dan sekarang kau punya jemuh uang aku pengen tahu kayak apa gengengnya tapi sebelumnya ya Mbak ya ini jauh pacar kamu Oh yaudah Hai mana pacaranya pengen tahu aku sekarang aku bilang nih sekarang buka nih ya eh dia pinjem uang lima juta sama aku enggak dibalikin udah lama Oh semuanya periksa Mas ini gimana ya ngapain sih gitu mermermermer yaudah merka kalau kamu nggak mau minjemin uang sama aku ya udah nggak papa disini kamu aku bisa ngeliat kamu nggak tulus sama aku Udahlah nggak pantas ya buat kamu fair banyak uang yang aku dapet tapi selingguan kalau kamu buta dari tadi kamu kesini gimana liatnya ada ini apa jalan yang buat orang buta apaan sih jadi gini sekarang 5 juta bilang sama aku kalau kamu kalau kata dokter ini semuanya bohong aku pernah punya utangkan sama orang enggak pernah kok Ho Ho nih aku ambil ya sekarang kita putus ya udah putus legion aku pacaran sama kamu nggak dapat apa-apa kok aku udah ngasih kamu semuanya tapi kurang buat aku ya manusia kayak kamu memang enggak ada abisnya kurang terus ya udah buat kamu cukup ya buang kita cukup sampai disini aja masih banyak yang kaya-kaya yang mau sama aku aku kasih tahu orang kaya apa anak seorang direktur utama dokter dokter beneran apa bukan sih kamu udah aku tuh nggak percaya kalau dia orang kaya dan udah biarin udah bener caranya udah deh nggak usah aneh-aneh lagi apa ibu kamu tuh lagi sakit mending jagain ibu kamu sakit iya karena ibu kamu kecet aku oke udah dia sering kesini iya emangnya dulu nggak pernah bilang ya udah bukain dulu saya cari dokter iya ya dokter dayden aku denger suatu dan aku tahu suara ini cari saya mas aku nggak bermaksud mau nyumpain masnya beneran nggak bisa naik motor kok jadi buta beneran Astagfirullahaladzim aku enggak tahu kamu ya aku enggak tahu kamu jumpain apa sama aku hidupan enggak enggak seperti itu mas 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 saya minta maaf ya saya mau bertanggung jawab gimana caranya gimana caranya biar eh kamu mau bertanggung jawab mau bertanggung jawab iya 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 aku ini udah bisa keluar dari sini harus bayar 3 juta bisa kamu ini aku seatasan kerja ini iya iya KTP-KTP Cekalan bulan-bulan depan saya bayar saya setelah dapat gaji ini apa maksudnya itu iya saya nggak bisa bayar apaan sih ini jadi KTP saya buat ganya kamu kenal sama ini kau kau drama Korea aja nih tadi tadi mau aku tabrak itu kan kamu nyobain aku kayak gini ya udah tanggung jawabmu bayarin dulu nih dp-nya di sini 3 juta beraku bisa keluar mau bisa pulang saya aja ya bulan depan saya janji saya ambil ktp-nya sekalian saya bayar saya antar kamu pulang ya kamu kenal soalnya dia kenal dan saya enggak kenal saya baru ketemu tapi membayarin lokasian gara-gara saya dia kayak gini ya tahu deh kaget cuy bisa gitu juga cuy dilemas ya ktp-nya simpen hei bentar saya jadi itu tapi kok lama sekali ngambil obat emang edo ini banget doi Hai seri kenapa kok matanya dibuntel-buntel gitu tadi enggak papa kok sekarang tiba-tiba dibuntel sama ini iya kok kenal sama ini Oh saya kerja saya kerja di saya sepupunya Mas Edo saya kerja ini ini yang kerja di rumah Oh bantung rawat ibu ini tadi orang nih mau aku tabrak itu adik saya berarti waduh sorry Magedo aku enggak tahu dia nyebarang-barang tadi matanya bentuk-bentuk ini pura-pura dan bukain dong Oh ya pura ada 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 pelan-pelan mata kamu enggak papa Astagfirullahaladzim ngomong tadi ngobrol sama saya dapat sini ktp saya jadi kamu kesini mengambil obat ibunya Ferry iya 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 ibu-ibu ngambil obat maka itu nggak pernah ngomong kalau ibu sakit bukan sakit tapi cuma ngerawat di sana menemenin ibu dokter tidanya nih yang mana ya soyo eh kamu tuh dokter agak berwibawa dikit dong iya kamu sederhana saudara Vivi mau ambil obat ya eh itu bukan tugas kamu tugas apotekernya ya udah serahin sama apotekernya iya tapi kan aku yang di luar aku yang masuk sebentar ya Mbak Vivi ya terus edo ya mau kirain kemana takut nyasar maka dianterin saya nyari dari tadi kan nunggu ya buta aku pergi tadi tuh sebenarnya aku nyoba pacar aku aku pura-pura buta dia tak suruh bayarin dulu di sini ternyata nggak mau malah tinggal aku pergi kan bilang juga apa-apa tapi adik masih edo nih dia mau bayarin Hai uuuh emang mama bisa dia kan tahu pembantu di rumah pesan itu juga udah pilih-pilih mantunya kayak apa ibu orangnya baik gitu kok saya nggak punya anak cewek kayak mbak ya Iya tadi bilang gitu serius ya udah kalau gitu gampang kan biar aku bisa pulang ibu bilang aja kalau pacar aku gimana pacar beneran tuh di bohongan dulu lah nggak tahu dia di kamu kok jadi dia jakin drama toh dosa aku tuh nggak boleh pulang sama Mama karena aku belum punya pasangan nih makanya kayak gitu aja bantu aku enggak aja bantu aja kali aja maksudnya mau beneran nah itu iya biar apa aja ngantep lo iki aku mulai hidrat mulai ayo ayo tapi kalau dilihat cocok sama dia cocoknya saya dibilang penyanyi dandut sama dia tadi pokok suka dangdut rumah irama kalau kayak happy asmara mah itu idola saya toh jadi saya kayak happy asmara iya bilang yang buta yang buta mata hatinya yang Culi eh ya udah mas Anda itu sebentar lagi calon direktur utama yang mempintu sana dan tahu nggak apa-apa namanya apa namanya kesukaan juga aktifasi kan hai 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 biar obatnya terlalu gimpa motor yang mau dong yuk Oh wanda aku bak mobil sini alhamdulillah hei genggamlah tanganku bersama ku ku kan baru dan makasih ya sama-sama hai 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 sebentar ya obatnya masih diracau lama-lama mas iyo kan ini iya iya makan bentar ya sabar-beda lagi ku penuhi begitulah aku jadi gimana Rit persen kamu tempat kerja kamu maksud aku masih buka lawangan kan buka kamu siap persiapin aja ya saya apa tar aku kirim persenatannya dan kamu harus siapin aja iya udah deh kalau tempat aku kerja itu bisa terima kamu karena ya kamu tahu sendiri aku juga belum tahu pasti itu di tempat yang mana yang kosong gitu yang jelas semua bidang kamu sudah terisi semua kok bisa beli lagi aku nggak bisa jamin kau aku nggak bisa jamin kau aku sakitnya nggak pas buka loh jadi ya aku paham kok aku bakal berbicara Oh Mary Oh siapa masih makan pacaran Hai kamu udah enggak buta lagi siapa dia enggak pernah buta ada cara apa ya enggak sekedar ngomong-ngomong aja Oh ya kemarin yang tepat gitu dari saya Oke dilanjut aja nggak apa-apa sama saya ada bentar-bentar Kenapa kamu udah operasi Mbak Mas Ferry enggak pernah buta Enggak aku cuman pengen tau aja gimana respon kamu ketika kejadian iya jadi kamu cuma pura-pura di padaku Iya pura-pura terus kamu real banget kan waktu itu bilang nggak bisa minjimin aku duit nggak bisa iya kan waktu itu juga kamu bawa pacar kamu kan itu itu bukan pacar aku kan Sudah jelas semuanya Dilanjut aja kalau bisa Aku mau ngomong sesuatu sama kamu Enggak ada perlu lagi yang diomongin Oke aku ada-ada dia Aku ada nyetain buat ngelamar kerja di perusahaan kamu Oh silahkan dengan Pak Eric aja Dia bagian HRD Dilanjut aja Iya Kari-kari Benar-benar ya itu pimpinan kamu di perusahaan yang mau ke lamar Iya Kamu pernah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Sini sih goreng yang enak banget Ini Tadi nyapain Mas very pagan dengan saya Ya Berapa bulan ini Tujuan kita Kesana kan Kan kita cuma pura-pura Di depan ibu Jadi kan kalau di depan orang lain Jadi gini Aku dituntut sama orangtuaku untuk nikah Dan aku Gak bisa gitu aja Langsung Yang memutuskan Kamu Sebagai calon aku Mas jangan salah paham Saya cuma niat nolongin Oh Enggak Gini Saya sebenarnya gak enak sama ibu Karena ibu itu benar-benar baik banget sama saya Maksud aku Aku butuh waktu Bisa Beradaptasi sama semua ini Bisa mencintai kamu Bisa menyanyi kamu Dan Berapa bulan ini Aku pikir Ya waktunya udah cukup Jadi kita selesai Mas Ferry udah dapet perempuan lain gitu Gak apa-apa sih Kalau Itu Emang udah yang terbaik Mas Ferry lagi yang siapa sih Saya cuma pembantu disini Saya cuma asisten Kamu sendiri gimana Kak? Jujur? Saya gak pantas buat Mas Ferry Terlepas dari siapa aku? Pembuat mana sih Mas yang gak mau sama Mas Ferry Hmm? Ya Termasuk saya Tapi itu mimpi yang begitu besar Biar saya Biar saya takdari Mimpi yang begitu besar Mendapatkan seorang Pengusaha 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 Ya sama Bukan karena Mas Ferry itu pengusaha Atau Mas Ferry itu orang kaya Mas Ferry baik Makanya saya Cati hati sama Mas Ferry Tidak tuh hati Hati tenang mendengar Suara indahmu Ya di awal aku ketemu sama kamu Ya Cua yang ketemu sama kamu Ini tak ku sangka Karena aku gak sebarang orang Bisa langsung Kaya Termasuk makanan aku tadi Mas Ferry Cantik Mas Ferry Cantik itu lah Mas Ferry Tapi ini selalu untukmu Tapi ini selalu untukmu Dan kamu tau? Terimalah lagu ini Dari orang biasa Justru kamu Tapi cintaku padamu Luar biasa Saya gak bisa ngomong apa-apa Aku tak punya bunga Itu yang maksud Aku tak punya hata Aku sudah menyukai pintu Punya hanyalah hati yang setia Tulus padamu Jadi maksudnya Mas Ferry beneran Mas Ferry ngajakin saya pacaran beneran gak boongan lagi Berarti saya udah gak berkurang-kurang di depan ibu gitu? Menurut aku Awalnya emang agarasi Karena aku tau gimana kamu Kini cintapun hadir Aku Dari dulu Hidup Memandangmu Bagai Bidadari Lantik indah matamu Aku sudah berubah semuanya Ternyata Hidup itu Hidup itu Hidup panjang rambutmu Anggung terikat Rasaku Ibu aku Mama aku Tertawa Hati ini Selalu untukmu Jadi kita udah Patuh kecegung Yaudah Jepur setahun Maaf Pak 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 dari orang biasa aku yakin tapi cintaku padamu luar biasa aku tak punya bunga aku yang kupunya hanyalah hati yang setia tulus padamu kamu selalu Oh ya hari malaku ini karena saya nanggap mama Mas Fary sudah jadi itu ya hari Dia bisa mencintai aku Tapi dia bisa mencintai aku Mas Fren, aku tidak cinta sama soalan Tapi aku tidak cinta semua jadinya cinta yang penting Tapi cintaku padamu luar biasa Aku tak punya bunga Aku tak punya harta Udah sayang sama kamu Udah bisa mencintai kamu Aku tak punya hati yang setia Terus kalahmu Kita ada arah yang jelas Pada tujuan yang jelas